Dari Sukabumi, puluhan pedagang bubur mengikuti gelaran lomba masak bubur khas Sukabumi. Nah lomba ini digelar guna meningkatkan usaha kecil menengah serta meningkatkan kualitas para pedagang bubur. Para pedagang bubur ini berlomba menyajikan bubur khas Sukabumi di Resto Dekebon Jati, Cikole, Kota Sukabumi. Para peserta berlomba menyajikan bubur dengan berbagai varian serta menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan higienis tanpa menggunakan bahan pengawet. Para peserta diharuskan menarik minat para juri. Lomba ini digelar untuk mengangkat kuliner khas Sukabumi. Sehingga wisatawan yang datang ke Sukabumi tidak hanya menikmati pesona alam namun juga bisa menikmati kuliner khas Sukabumi. Pemilai lomba kubur ini yang kita nilai adalah pertama proses kerja. Proses kerja itu dalam bahasa kulinernya preparation. Terus juga ada namanya keamanan bangan dan kebersihan safety, higien, dan sanitasi. Jadi kita ajarkan juga kepada pemilai kubur ini secara mengolah makanan yang secara aman. Jadi mereka mengolah, kita menaruh tanah, kita menaruh bahan-bahan di bawah, segala macam. Kita ajar. Dikukus, kenapa harus dikukus Pak? Pertama, satu, hemat energi. Dua, hemat waktu. Kita bisa, pekerjaan bisa dialihkan kepada yang lain. Ketiga, buburnya akan terus panas. Panas, kan kadang-kadang bubur terasa dingin ya. Pak, buburnya dingin ya, coba aja dipegang. Gelaran momba ini adalah rangkaian kegiatan untuk memperingati hari jadi kota Sukabumi yang ke-105 yang jatuh pada tanggal 1 April mendatang. Para pemenang mendapatkan sertifikat serta uang pembinaan dari penyelenggara. Panji Aprianto melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.